Raja Saman bin Abdul Aziz Gerdung DPR untuk bertemu sejumlah anggota Dewan Sumi Ya Eko, lalu apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan Raja Arab Saudi? Ada sejumlah poin yang nantinya akan dibahas antara Raja Saman bin Abdul Aziz dengan Presiden Jokowi Dodo Mulai dari investasi ekonomi sekaligus juga urusan TKI dan juga haji Di bidang investasi, ini merupakan juga pembahasan tindak lanjut dari pekunjungan Presiden Jokowi Dodo pada September 2015 lalu Dimana pembahas mengenai investasi kilang minyak Aramco yang mana Arab Saudi meminvestasikan dana sebesar 6 juta USD di Celacap, Jawa Tengah Dan sekaligus juga dalam pembahasan kuota haji dan juga tenaga kerja Indonesia Nantinya juga dibahas mengenai bagaimana tindak lanjut Kita tahu jika Indonesia merupakan Kita tahu jika memang Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak Dan kuota haji Indonesia pada tahun ini saja baru saja ditambah sebesar 10 ribu jemaah Dan ini merupakan salah satu langkah maju dikarenakan bisa mengurangi daftar tunggu untuk masyarakat Indonesia yang ingin berhaji Dan pembahasan ini nanti juga akan dibahas dalam pertemuan ini Selain juga ada poin-poin lainnya Mulai dari pertukaran tenaga ahli Sekaligus juga promosi Islam moderat dan juga pertukaran ulama Kemudian juga peningkatan frekuensi penerbangan dan juga kerjasama kesehatan Sekaligus juga kerjasama seni dan juga budaya Sekaligus juga investasi lainnya yang bernilai kurang lebih 1 miliar USD Dan kunjungan ini bisa dikatakan sebagai kunjungan yang bersejarah Setelah 47 tahun Raja Arab Saudi tidak mengunjungi Indonesia Terakhir pada tahun 1970 Baru tahun ini pada pemerintahan Jokowi JK Raja Arab Saudi kembali mengunjungi Indonesia Dan tidak tanggung-tanggung 1.500 delegasi kurang lebih Di antaranya terdapat 10 menteri dan juga 25 pangeran Diboyong ke Indonesia untuk melakukan kunjungan ke negaraan ini Dan kita melihat bagaimana kunjungan kerjasama antara 2 negara Dan 2 tahun terakhir kurang lebih ada antara hubungan Indonesia Dan juga Arab Saudi mengalami peningkatan kerjasama ekonomi Sekaligus juga dengan diversifikasi kerjasama Dan tidak hanya urusan haji saja Ini juga terlihat dari urusan ekonomi, perdagangan, dan juga investasi energi Dan juga instruksi Kemudian juga dalam pembahasan masalah urusan agama Juga dibahas mengenai urusan Islam dan juga wakaf Sekaligus juga dengan promosi Islam moderat dan juga petukaran para ulama Kita lihat saja bagaimana hasil kunjungan dari Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia ini Tidak hanya melulu urusan haji atau TKI Tapi juga melihat Indonesia sebagai daerah investasi dan juga urusan ekonomi Dan juga bisa disegani di Asia Tenggara Balik Anda, Sumi Ya baik, terima kasih Eko Frima untuk informasinya dari keistana kepresiden Nanjang Sejak tanggal 9 Februari, 19 Februari lalu Sudah ada 4 pesawat kerajaan Arab Saudi yang mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Yaitu pesawat Boeing Freighter dan juga pesawat Boeing 747 seri 400 Kedatangan dari 2 jenis pesawat ini adalah untuk membawa barang-barang keperluan Dari Raja Arab Saudi dan juga keluarganya selama berada di Jakarta dan juga Bali Termasuk membawa eskalator pribadi milik Raja Salman Sedangkan untuk persiapan khusus lainnya Berdasarkan pantauan kami di terminal kedatangan Bandara Halim Perdana Kusuma Belum ada persiapan khusus secara fisik yang nampak dari pengamatan kami Untuk menyambut kedatangan Raja Arab dan rombongannya pada tanggal 1 Maret mendatang Silvia Ya lalu Bakis apakah ada perubahan jadwal penerbangan komersil yang berada di Halim Perdana Kusuma Sehubungan dengan kedatangan nantinya Raja Arab Saudi Ya kedatangan rombongan dari Kerajaan Arab Saudi di Bandara Halim Perdana Kusuma Dengan menggunakan pesawat yang berukuran besar tentunya akan berdampak Pada jadwal penerbangan reguler yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma Untuk saat ini kami masih berusaha mendapatkan informasi resmi dari pihak bandara Baik itu dari Angkasa Pura 2 ataupun dari Lanut TNI AU Mengenai bagaimana pengaturan jadwal penerbangan komersil atau penerbangan reguler Di Bandara Halim Perdana Kusuma saat nanti pesawat kerajaan tiba di Bandara ini Dan siang nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Pihak Bandara akan mengadakan konferensi pers mengenai persiapan ground handling Dalam menangani kedatangan Raja Arab Saudi di Indonesia Pada tanggal 1 hingga 9 Maret 2017 mendatang Informasi yang kami dapatkan sejauh ini adalah saat pesawat rombongan kerajaan nanti tiba Pada tanggal 1 Maret akan ada perubahan jadwal penerbangan reguler yang sudah diekspektasikan Yang dihususkan untuk memberi kesempatan kepada tamu negara untuk landing di Bandara Halim Perdana Kusuma Penundaan ini akan berlangsung selama 45 menit Dengan rincian 30 menit sebelum landing dan juga 15 menit setelah landing Penundaan ini juga nanti akan berlaku saat rombongan kerajaan Arab Saudi Kembali ke Arab Saudi dari Bandara Halim Perdana Kusuma Sylvia Umaira Balkis melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Rai Bali menyiapkan berbagai fasilitas tambahan dalam kembut kedatangan Raja Arab Saudi dan rombongannya ke Indonesia Rencananya rombongan Raja Arab Saudi akan berlibur di Bali Menurut Kepala Humas Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali, Awaluddin Salah satu persiapan yang dilakukan adalah melengkapi ruang parkir pesawat berukuran besar milik Raja Arab Saudi Selain itu Bandara Ngurah Rai juga akan ditutup sementara selama 45 menit sebelum kedatangan rombongan Raja Arab Menurut Awaluddin, rombongan Raja Arab yang akan datang ke Bali untuk berwisata sebanyak 800 orang Mereka akan berada di Bali mulai tanggal 4 hingga 9 Maret mendatang Akan di parking di arah selatan untuk pesawat pendukung Itu ada beberapa pesawat dan untuk saat ini yang direncanakan pesawat yang melangkut Raja Arab Pemerintah menargetkan inflasi tahun ini berada di kisaran 3 hingga 3,5 persen Sementara tahun lalu leju inflasi berhasil ditekan 3,02 persen Presiden ingin agar inflasi terus turun Dalam pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan yang digelar di Istana Negara kemarin Presiden Jokowi Dodom nyadari rumitnya mata rantai distribusi pangan Yang memicu mahalnya harga bahan pokok Untuk itu dengan tegas, Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan untuk segera membenahi masalah ini Menteri Perdagangan Enggarti Astolu kita berjanji Akan segera memangkas mata rantai jalur perdagangan yang rumit Kementerian Perdagangan pun telah mencabut aturan perpanjangan surat izin usaha perdagangan Atau SIUP untuk memperingkas regulasi di sektor usaha Itu juga hasil dari rakor Menko Yaitu kami sudah mencabut kepentingan perdagangan Atau sudah menyatakan yang pertama adalah SIUP tidak perlu daftar ulang SIUP itu cukup satu kali saja Dalam hirarki rantai distribusi bahan pangan ada tiga kelompok besar Yaitu sentra produksi, rampara, dan sentra konsumen Saat ini pemerintah ingin mengefisiensikan rantai ini Agar konsumen mendapat harga ecaran yang sesuai Dan petani juga mendapat kesejahteraan yang layak Dari Jakarta, Elita Mega, Ucah Fernandes, Metro TV Pemirsa untuk membahas lebih lanjut mengenai rakyat pangan Yang juga belum memuaskan Presiden Jokowi Dodo Telah hadir bersama kami Pak Haryadi Sukamdani, Ketua Apindo Pak Haryadi terima kasih sudah hadir di Metro TV Pak kita ketahui bahwa Mendak menyatakan bahwa tidak mudah Memangkas panjangnya rantai distribusi pangan Sebagai pelaku usaha Sebetulnya kesulitan utamanya apa dalam memangkas? Sebetulnya yang harus dipahami dulu adalah Mekanisme di produksinya Lalu juga mekanismenya di pasarnya Nah di tengah-tengah itu memang ada mata rantai Yang menghubungkan antara dari produksi menuju pasar Nah yang kita sampai saat ini Dan juga sudah selalu pemerintah juga berusaha adalah Tidak pernah kita itu mendapatkan data yang tepat Dari sektor produksi itu seperti apa Jadi produksi ini kan juga bisa naik bisa turun Itu yang memengaruhi akhirnya harga di pasar Nah pada saat pemerintah tidak bisa memprediksi Misalnya contoh yang sekarang lagi rame Cabai misalnya gitu ya Cabai itu sehingga memang mengakibatkan Ada kelangkaan di ujung Karena produksinya itu yang harus dilihat seperti apa Nah pada saat mata rantai ini Kalau misalnya itu akan dihapus Itu juga harus dipikirkan Siapa yang akan menggantikan mata rantai yang di tengah ini Nah apakah bulok atau bagaimana Nah memang di pertanian ini sebetulnya Tidak ada kata tidak mungkin ya Semua atau mungkin apalagi sekarang dengan teknologi dan sebagainya Tapi memang harus ada yang mengatur Di pasca produksi ini bagaimana Peran siapa Jadi kalau sekarang kan sudah sangat berkembang E-commerce ya semua bisa dilihat secara real time Antara penawaran dan permintaan Dan menghubungkan langsung antara produsen dengan pasar Nah ini juga menjadi salah satu solusi sebetulnya Tapi yang menjadi masalah adalah Petani ini kan juga di sektor produksi juga harus dikoordinir Siapa yang akan Kan gak mungkin petani perlahan dia Sekian lahannya milik mereka Berhubungan langsung dengan konsumen Kan itu juga perlu ada koordinasi Jadi ini yang menurut saya memang harus dilihat kesananya Kalau akar masalah sesungguhnya itu apa Pak Haryadika Presiden mengatakan bahwa mata rantai distribusi pangan itu Banyak yang tidak benar Nah apa yang paling tidak benar disini Kalau menurut pandangan saya Mbak ya Itu kembali lagi Jadi infrastruktur kita untuk menghubungkan antara si petani dengan konsumen Itu yang secara puluhan tahun atau ratusan tahun sudah terjadi dengan pola yang seperti ini Misalnya ada tengkulak misalnya Ya tengkulak ini memang mereka itu yang menjadi penyangga kan Kalau saat si petani itu berlebihan panennya itu yang menambung dia Atau yang akan memberikan modal kerja bagi petani saat melakukan musim tanam mereka juga Nah ini kan yang harus dirapikan Jadi menurut pandangan kami Titik-titik yang apa Yang membuat biaya itu produksi menjadi lebih tinggi ini Yang memang harus bisa disistematisir Harus dilihat kembali Karena apapun itu ada peran daripada perantara yang ada disana Jadi kuncinya ada di middleman ini Di middleman ini bagaimana tengkulak Terus orang memang tengkulak ini bikin kita pusing juga Kita sebagai pelaku usaha ya Karena mereka misalnya satu contoh Mereka gak mau diklaim PPN misalnya gitu kan Padahal ini kan mata rantai itu Ya harusnya mereka mengambil PPN itu itu enggak Nah ini kembali lagi Tapi apapun yang kita lakukan itu harus diperhatikan Badannya atau sistem penggantinya apa Kalau ini kita tidak lakukan Tapi pada intinya itu bisa dihabiskan Seperti kalau di industri kami perhotelan misalnya Dulu yang mengambil peran di perantara itu kan Apa perusahaan travel agent Atau di apa namanya Di penerbangan juga demikian Travel agent itu berperan untuk memediasi Antara konsumen dengan kami Sebagai yang memiliki sarana produksinya Nah sekarang dengan adanya e-commerce Konsumen bisa langsung booking sendiri Bisa atur sendiri mau penerbangan juga Nah ini sebetulnya juga mesti dipikirkan Tapi perkaranya ini adalah Di kelompok produksi ini kan Enggak mungkin si petani itu hanya Apa dengan lahan yang terbatas Dengan produk variasi yang terbatas Mereka menawarkan itu langsung di e-commerce gitu Nah ini kan harus di Sejumlah langkah kan sudah ada pas Misalnya ada bulog Lalu juga punya rumah pangan kita Ada toko tani Indonesia Ini sudah berjalan Tapi belum juga memuaskan hasilnya begitu Sebenarnya apalagi yang kurang Kalau kita memang mau menghapus middleman ini Nah kita akan diskusikan itu Di segmen berikut saya harus jeda dulu Pemirsa Metro Siang masih akan kembali Sesaat lagi tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!